Intro Bagaimana kalau kita mencintai idola-idola yang sebetulnya ketika kita mencintainya justru membuat hati kita terganggu, khusyuk kita jadi berkurang. Mencintai seseorang yang kemudian kita tiru perilakunya yang tidak baik, berarti bukan karena Allah, cewek-cewek misalnya ikut konser, seorang penyanyi yang keren, terkenal, lagi ngetop, udah gitu seksi lagi, suaranya bagus, suaranya tuh berat banget, kalau lagi main gitar tuh keren banget. Pas kita nonton konsernya, histeris, jangankan itu histeris terhadap mayit suami aja dilarang ya, boleh histeris terhadap mayit suami, suaminya meninggal terus dia histeris. Ah teriak-teriak namanya kan merat tapi mait, itu gak boleh termasuk dosa besar, apalagi histeris terhadap manggungnya orang yang bukan siapa-siapa bagi kita, itu lebih gak boleh lagi. Nah ini cinta ini pasti bukan karena Allah, dan kalau ini yang ada di dalam hati kita, pasti gak akan pernah bahagia. Udah gak berpahala, gak ngebahagiain, gak nambah amal soleh, terus gimana terhadap yang kayak gitu-gitu mah, biasa aja gak usah pake perasaan, flat. Kalau mau menikmati hiburan pun nikmatin aja, tapi gak usah bah, gak usah baper, gak usah sampe nangis, habis-habisan di bandara, gara-gara nungguin. Justin Bieber dateng, pas dateng ternyata dia ngambil jauh lain, dia nangis-nangis, udah seharian saya itikap di bandara, gak ketemu. Yang laki-laki juga kayak gitu, artinya itu udah baper, udah mulai pake perasaan, dan perasaan itu pasti akan mengganggu kekusuhan kita dalam ibadah kepada Allah. Gak akan bahagia kalau kayak gitu. Yang terjadi sekarang banyak kaum muslimin, cintanya bukan lagi karena Allah.